Hai guys assalamualaikum selamat pagi suamiku mau keluar mau beli gas gara-gara kemarin itu gasnya habis untuk gak kebakaran biasanya gas tuh bisa dipakai beberapa hari ya ini baru kemarin itu langsung habis gas yang kemarin dua harian ya biasanya gas tuh hampir satu minggu itu lebih lah ya baru ganti beli kol mau beli separuh tapi diambilin satu ya udah enggak papa terus aku beli bawang merah bawang putih seperempatnya dicampur terus aku beli kentang mau buat bikin bergedel kentang tadi satu bungkus gede Cuman aku minta separuh aja takutnya nanti nggak habis terus ini daun bawang sama seledri terus ada taugeng terus ini bumbu komplet terus beli ayam rencananya aku mau bikin ayam kuah bukan soto sih kalau soto kan bumbunya komplet tapi ini bisa dibilang ayam kuah aja lah guys nanti kalau judulnya bikin soto gitu banyak yang komen bak kurang ini kurang ini bumbunya betul gas ya aku tuh satu nggak bisa masak kedua bumbunya emang nggak komplet kalau di warung-warung gitu kayak jinten kayu-kayu apa kayu manis apa gitu nggak ada gas ya jadi ya seadanya aja yang penting bumbu yang paling penting tuh ini salam laos serai jahe gitu itu ini yang paling penting ya kalau yang lain-lain nggak ada ya udah ya seadanya aja ini aku beli ayamnya yang sayap mau beli yang dada nggak ada aja adanya yang biasa yang apa itu namanya daging-daging gitu ya cuman suamiku nggak begitu suka suamiku lebih suka ke sayap kalau ada cekernya mendingan sama cekernya cuman nggak ada juga ya udah apa adanya aja memang bunyi ya bau sekali kalau bau gas kayak gini katanya enggak boleh nyalakan lampu ya peho sembeledak aku baru tahu loh enggak anak-anak nyaman nyalakan lampu juga enggak bisa oke kemarin aku lihat di tiktok ya kalau gas bau gas di dalam ruangan ngono jangan nyalakan lampu nanti langsung beledak terus anak singkomen kalau lampunya udah terlanjurnya lagi mana ya udah enggak apa-apa katanya ngono sudah jadi yee wis enggak ngawas abu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak gak B? asin enak aja tuh enak bikinan istri bikinan istri pasti enak walaupun gak enak tetap ngomong enak kalau dibandingkan sama ibu kamu masakannya bojombela masak yuk kita makan ini udah tak siapin semua ada kol ada toge kasih tumat telur terus ini bawang goreng ini apa ini B? namanya? kucai seledri ayamnya emangnya kalau makan toge itu tuh bikin subur ya katanya begitu ya guys bener gak? enak enak pakai bismillahirrahmanirrahim asin tadi tuh tak colek rasa kok kayak kurang asin gitu tambah agar lagi guys gak tau aja malah kasihan tapi kalau sama nasi ya enggak lebih makanya soto kan tambah kecap deh serang tambah kecap enggak aku pun juga sama enggak suka ditambah kecap ayamnya empuk banget kalau ini ya bingung abin ya nanti tak telepon juru kesini makan soto ayamnya empuk banget padahal kalau dikasih seledri tuh wangu mas mami enggak suka sebabnya kenapa ya kalau makan yang dikasih seledri enggak suka sama baunya alhamdulillah kenyang guys habis makan lanjut minum obat tuh suami kasian kemarin demam belum agak sembuhan sekarang gimana udah mendingan belum tapi cowok kalau lagi gak enak badan tetap beraktivitas ya tapi kalau aku kalau udah gak enak badan yaudah serian full ya di kamar udah gak mau kemana-mana gak mau ngapa-ngapain soalnya suami kalau gak enak badan tuh gak pusing kalau aku kan kalau gak enak badan kan yang dihantem kan pusing jadinya kayak gak mau kemana-mana gitu iya kok tau iya kok tau orang debeti bihan ngometan orang tau ngometan ini berarti tanda ini orang tau enggak ngometan masak kayak kamu orang kuliner orang debeti orang ngometan kita udah kenyang terus lanjut mau kerja bakti bareng suami nih kita mau ngapain lihat aja nanti jadi kita tuh mau mandiin tembok guys ya gak biar temboknya tuh seger gak kepanasan gak gerah ayo naik ke atas alasan kita kenapa mindahin kompor ya ini guys mau diginiin aku tak itu ya nimbak airnya ya oke siap oh ini udah yang tadi ya belum dituang ini aku yang bagian nimbak iya nimbak lah ngangsu nimbak ngangsu bahasa Wonosobonya ya abot lu abot abot tuh suamiku lagi nyemprot tembok guys biar temboknya tuh seger apa sih kamera ini kena air sebelah dengan malah aku yang disemprot seger seger temboknya tuh terus lama kudan angkat suami lagi bantu tuh punya tetangga pada pergi soalnya sepi di rumah aku aja sampai kaget tuh guys kalau tiba-tiba hujan ini hujannya secara berdadak loh tadi tuh masih panas hujannya deras banget Masya Allah Alhamdulillah suami udah mulai bikin jenangan guys semangat ini beli pasirnya mipil guys besok-besoknya datang lagi ya terus saya suruh apa guys suruh menonton saja jadi mandor oke suamiku mah apa-apa bisa tuh bikin rumah bisa bikin candi pun bisa kayaknya kalau aku request ribu candi dalam waktu satu malam kau mau menuhi gak B kapusan kapusan adakah warga yang benar-benar bisa dilepati jeninya saya contohnya malah selingkuh ini meninggalkan dengan yang lain alhamdulillah rumahnya kesampean dielus guys bersyukur banget punya rejeki mipil ya pelan-pelan suami kan bisa jadi ya dikerjain sendiri aja jadi gak perlu manggil-manggil tukang ini udah ada tukang nih hai pak tukang bisa mom ya bisa mom ya itu tukangnya aku mandornya oke makan apaan itu guys wah bakso cilok yummy apin kesini guys tuh nanti mau bantu ngirim paket lagi pombong di luar udah terang ini takasih bonus kok gak pake baju mohon pake baju apaan gak pake baju pak oh rupi bonus gajian takasih bonus yeay 300 terima kasih terima kasih may ayo yang guyu ini ini apin yang beli gak mau makan apin maaf ya malam masak iku nana soto ah pedes banget oh kamu kenapa pedes pey mau eh tadi kamu biasa baik mau pedesnya mau makan dugan degan degan kok langsung bocor ngono masa terlalu mudah kemarin itu kakung metik terlalu tua ini terlalu mudah nanti apin wah beri oke oke wah banyak banget enak peki manis ya oh iya coba wah belum ada isinya mending lah padahal enak enaknya kayak gitu ya katanya umbel umbel lumayan daripada yang tua yang mendingan kayak gini lah iya wah sini ini eh di sini gue apin wah nyami makan es dugan enak enak mali kenyang terus makan soto makan cilok cilok bakso bakso cilok bakso cilok enak suger suger banget cuman sama cuacanya gak pendukung ngendung kalau panas enak banget seger lebih enak lagi dikasih hari mas enak alhamdulillah kenyang nah alhamdulillah hujannya udah reda guys habis ini mau ke rumah mboe terus mau ini ngirim barang ya packing-packing lagi alhamdulillah pengirimannya banyak guys ya terima kasih yang udah order nah jadi untuk video kali ini cukup segini aja terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa bye bye oke